Belasan orang petugas KPK tampak keluar membawa dua koper berwarna hitam, seraya berjalan keluar dari ruang lobi gedung baru kantor dinas peternakan Provinsi Jawa Timur pada pukul 3 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat sore hari 16 Oktober 2024. Pantuan Tribun Jatim.com, ada belasan orang petugas KPK yang melakukan aktivitas penggeledahan tersebut. Informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Luhur Pambudi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Oke, baik Yustina. Ini belasan orang petugas KPK tampak keluar membawa koper berwarna hitam, seraya berjalan penusuri ruang lobi gedung baru kantor dinas peternakan Provinsi Jawa Timur pada pukul 15.03 waktu Indonesia Bagian Barat pada Rabu tanggal 16 kemarin. Informasinya, para petugas lembaga anti-rasuah tersebut sudah melakukan penggeledahan dalam rangka pengembangan penyelidikan kasus dukaan korupsi dana hibat. Pantuan Tribun Jatim di lokasi ada belasan orang petugas KPK yang melakukan aktivitas penggeledahan tersebut. Penampilan mereka kasual, mereka tampak berkemeja lengan panjang namun tanpa penerakan rompi dinas bertuliskan KPK seperti biasanya saat mereka melakukan penyelidikan. Satu persatu petugas berjalan menyeret koper hitam beroda menuju area belakang bagasi mobil berwarna hitam. Mereka kemudian masukkan koper tersebut dalam bagasi belakang mobil mobil. Dan dua koper tersebut diangkut menggunakan dua mobil yang berbeda. Dan untuk kendaraan operasional yang dipakai oleh petugas KPK itu ada lima unit mobil berwarna hitam. Kemudian aktivitas para petugas KPK itu di area wilayah kantor dinas petermakan Provinsi Jatimur itu dikawal oleh dua orang petugas sakut-sakut polisi yang berceragam lengkap. Mereka mengenakan rompi anti-pluru, belem, kemudian bersenjata laras panjang. Ternyata usut punya usut, aktivitas petugas antiraswaters pun sudah dilakukan sejak pagi hari, ini sekitar pukul 09.30. Dan tanpa benar-benar akhirnya aktivitas mereka berakhir saat mereka berjalan keluar kantor untuk masuk ke dalam mobil sekitar pukul 15.03. Suruh bicara KPK, TSA Mahardika Subiarto membenarkan bahasanya tugas KPK itu berkaitan dengan pengembangan penyelidikan terkait perkara dukan korupsi dan naibah. Namun biayanya masih belum dapat memaparkan secara lengkap mengenai hasil penyelidikan tersebut. Mengingat proses pengembangan penyelidikan atas kasus dukan korupsi itu masih terus bergulir hingga batas waktu yang belum dapat ditentukan. Sekadar diketahui KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dukaan suap pengelolaan dana ibah dari APBD Provinsi Jatimur tahun 2019-2022. Dari 21 tersangka yang dimasuk itu 4 diantaranya menjadi tersangka penerima suap. Sementara 17 orang lainnya mempunyai tersangka yang bertukas atau bertindak sebagai pemberi suap. Nah untuk kasus yang sedang diselidiki ini merupakan serangkaian kasus atau yang 21 tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari perkara dukan korupsi sebelumnya yang menjerat. Wakil Ketua DPRD Jatimur tahun 2019-2024 saat Tua Simanjunta. Dan saat Tua Simanjunta yang setelah bertatus sebagai terpidana itu telah diponis 9 tahun penjara dan denda sebanyak 1 miliar sekitar 6 bulan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa tanggal 9 tahun 2023 silap. Politi Kuspartai Kolkari itu dikenakan pidana kemudian dikenakan tambahan pidana uang berganti sekitar 39,5 miliar. Dan paling lama satu bulan setelah putusan berkuatan hukum tetap ataupun ingkrah. Lalu atas adanya surat perintah penyidikan seberintik bertanggal 5 Juli 2024 tentang status tersangka yang bergumlah 21 orang tersebut. KPK telah juga mengeluarkan surat putusan nomor 965 tahun 2024 tentang larangan pepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 21 orang yang terlibat dalam kasus pada tanggal 26 Juli tahun 2026. Demikian reportasi kami, Justina kembali ke video. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.